Ini pertama kali gue naik gunung dalam kondisi sakit gitu Karena biasanya gue sakit sedikit juga walaupun udah sampe di basecamp itu gue batalin gitu Kayak gue pernah waktu di gunung laut tuh gue pernah tuh sampe basecamp lutut gue sakit yaudah balik gitu Masih ada lain waktu gitu Cuman mungkin karena ini di Turki ya gue udah keluar duit banyak jadi yaudah babelas aja gitu Hikmahnya gitu ya mungkin Jadi ketika kita naik gunung dalam kondisi sakit pada saat itu ya Gue menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekeliling gue itu ya beneran manusia yang peduli gitu Karena kesetiaan seorang kawan itu akan terlihat ketika kita dalam kondisi sulit gitu Mungkin temen-temen pernah kedengar Kalau lu mau lihat temen lu tuh aslinya kayak gimana ajak dia naik gunung Ya pada dasarnya itu bicara tentang posisi yang sulit gitu Kesetiaan seorang kawan itu akan terlihat ketika kita dalam posisi yang sulit Hari kedua itu hari aklimatisasi Jadi aklimatisasi itu adalah penyesuaian kita terhadap ketinggian Pos 1 itu di 3.200 NDPL, pos 2 di 4.200 Nah kalau misalnya gue mau naik ke 4.200 Puncaknya itu di 5.000an ya Kalau misalnya mau naik terus itu kita harus menyesuaikan diri dengan cara naik Kemudian turun Nah jadwalnya sebenarnya aklimatisasi itu adalah di hari kedua Dari 3.200 kita naik ke 4.200 Kemudian turun lagi ke 3.200 Untuk istirahat Menyesuaikan diri Nah posisinya gue bangun dalam kondisi yang sakit luar biasa Tapi gue harus tetap aklimatisasi Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri Karena besoknya gue mau ikut ke 4.200 Atau pilihannya gue tidur di 3.200 Sama pendaki-pendaki lain yang katanya besok akan datang Ya gue gak mau Jadi gue pengen Kalaupun gue gak muncak gitu ya gue Tidur di 4.200 Jadi mau gak mau gue harus aklimatisasi Karena kalau gak aklimatisasi Hari kedua gue tidur Hari ketiga ketika gue naik ke 4.200 Dan gue tidur di 4.200 Itu gue akan jauh lebih tersiksa Jadi posisinya di hari kedua Gue terpaksa untuk aklimatisasi Atau turun Turun sebenarnya akan merepotin banyak orang Jadi bisa dibilang Hampir tidak ada pilihan lain selain aklimatisasi Cuman yang lain naik seribu Gue naik ke 500 mdpl Ya aja mantap ini hari kedua pendakian Dan Mantep banget ya badan gue Jadi ini gara-garanya tuh Semalam sebelum pendakian itu Gue kena demam Jadi demam tinggi Jadi badan gue linu-linu Terus Paksain naik Karena ya nanggung udah sampe sini kan Ya kalo gagal ya tinggal gagal Yang penting dicoba dulu Terus gue naik Di tengah perjalanan tuh gila sih Kemarin tuh bener-bener secapek-capeknya gue Trekking ya Itu pasti ambil gambar kan Nah kemarin tuh bener-bener yang paling capek Gue sampe Gak kepikiran gambar Yang penting Jalan lah gitu Pas sampe sini tuh Oximeter Apa Saturasi oksigen gue tuh Di angka 60 itu gila sih Di angka 60 Sekarang udah Mulai normal lagi nih Belum sih Masih di 80 Ini gue sakit kepala Terus badan gue masih linu-linu Sekarang kita Makan-makan Terus baru Lagi tipis-tipis Naik ke atas aklimatisasi Terus turun lagi ke sini Kita malamnya tidur Tidur disini lagi Nanti Terus bener-an Terus bener-an Selamat menergi Salamat menergi Tidur disini Tidur disini Terus kita udah jalan sekitar 45 menit lah, cuman gue ngasuh nih, ngasuh udah 10 menit, yang lain udah di atas pinggang, gue masih pegel ya, terasa tersebut pegel. Terus manasnya ini panas terik, tapi anginnya angin dingin gitu. Halo. Naik kuda kayak koboy. Ini gue jalan nyelo banget lah, yang penting nyentuh di angka 500 mdpl, terus gue turun sendiri. Lalu gue sempat ke baban, baru coba naik lagi, gue pakein ke titik salju pertama, gue pakein ke situ, terus balik ke camp. Gokil bro, naik kuda sambil teleponan. Biasanya di Jakarta liat motor sambil teleponan, naik kuda sambil teleponan. Gokil. Ada juga nih, yang naik pake kuda. Hari ini seharusnya gue ga naik kuda, sementok-mentoknya paling besok. Gokil. 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 Sobat Behind. Sobat Behind. Itu tuh disini tuh sebenernya emang kuda. Gokil. 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 Dia kayak jadi atap gitu. Kolong sama air. Dan si salinya tuh gue pikir bersih. tapi ternyata dia kayak kotor gitu ya dia ada coklat-coklat ini kayaknya gak bisa nih dipakai nutrisari ini bisa ya dipakai jasjus dia esnya tuh kayak res-resan freezer gulkas persis ini ambil itu pake sendok capek ya disaat aku berjalan aku ingin bereski berak in the sky berak in the sky bereski tuberski hati-hati nyangkup di sepatu berski aku berak aku berak aku berak dengan pemandangan seperti ini takiku berwarna gunung menyala apakah ada zat fosfor di takiku sehingga dia menyala sampai di jam 1 jam 13.15 gokel bela caw bela caw bela caw 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 hujan salju coy kita kayak di film-film korea gitu loh ada hujan salju udah anj biasa gue pindah dari belakang ke kiri terus gua akan dikasih opsi naik kuda buat naik ke pos 2 nah cuma karena ada opsi kuda ini gua jadi mikir berarti kalo ada kuda berarti ada opsi turun dong setelah bincang 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 kayaknya naik aja dulu ke pos 2 kalo emang ternyata ga sanggup begitu yaudah gua tidur di pos 2 yang lain naik mudah mudahan sih jadi tidur terus makin sehat karena perkembangan dari awal ke hari ini makin makin baik lah kok gil Fabian naik kuda tamasya turun harus terakhir kita bertiga tamasya loh saya ini mau tamasya loh aduh 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 gila sultan beda sultan bro penekar gua nih oke liat dia win dadah dadah kaum proletar dadah proletar iya kayak anak dan dadah jika 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 Terima kasih telah menonton. 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 apalagi ada orang-orang yang memakai tulun nyari apa sih? nafas, luar asap, ini mulut gue oke, udah-udah, beb-beb semuanya oke, aku pulang ay, bro gue tinggal, dia masuk ke sini gue jalan sendiri oke, kita tinggal jalan sendiri kita lihat turun gunung sendiri tengah malam turun turki setan apakah yang akan dihampiriku ayo timana itu timana mulakan mulakan Masih panas Eh dede 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 dateng Eh dede 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 Capeknya mukanya pada capek Aduh bro Mana muka capeknya Ayo Aduh Aduh Udah gapapa Mana muka capeknya Mana muka capeknya Tape Mbak Buki tape Ngantok Michael Nah di malam summit Itu sebenernya pas gue bangun jam 2 Badan gue tuh udah jauh lebih enak Yang lain udah pada siap-siap gitu Terus gue bangun telat Terus makan tipis-tipis Gue berangkat karena gue yakin badan gue udah oke Gue bisa sampe puncak nih gitu Terus gue ikut lah summit Mulai jam 2 lewat jam setengah tigaan gitu lah Gue jalan Pas jalan kan semakin lama tuh semakin ngap ya Karena semakin tinggi tuh udah mulai makin ngap Tiba-tiba setelah jalan sekitar 1 jam Itu muncul pertanyaan Di puncak mau nyari apa sih Gue tuh Tiba-tiba jadi males gitu Gue paling belakang sama Furky sama Bang Sena Gue tuh jadinya kayak ngedumel gitu Kayak ngapain sih kita gitu Jadi ngedumel nih Gue sadar posisi gue ngerepotin nih Akhirnya Bang Sena jalan ke atas Gue di belakang tinggal sama Furky Terus gayetnya teriak tuh dari atas tuh Win Kita harus buru-buru sekarang Kalo gak anginnya makin kencang gitu Wah gue bikin lambatin nih gitu Gue udah mager Tiba-tiba pas lagi mager-magernya Ada pendaki turun Nah gara-gara ada pendaki turun Si Furky juga ngomong Apalagi ada pendaki turun nih Lu males nih Pasti nih lu turun nih Yaudah gue turun Gue turun Ini kita di hari kelima Waktunya untuk pulang Kita ada di Po 1 Ketinggian 3200 Jadi kita rencananya Turun semuanya Karena semuanya ini adalah Saya berangkat sama Sobat-sobat Pendaki head-on Jadi kita Turunnya naik kuda Kalo bisa naik kuda Kenapa harus jalan kaki Nyusahin diri Ini semuanya tuh Pakaiannya ditutupnya Karena panas luar biasa Emang gak kerasa panasnya Karena dingin Cuma sebenernya panasnya jangat banget Ini Kalo dibuka Gak pake tutup Segala macem Itu biasanya Kulit tuh ngelopek-ngelopek Tanpa disadar Kemarin kita udah Nyewa 6 kuda Cuma harus jalan kaki dulu Karena disini Katanya Bahaya Tidak Tidak Ini dia kudanya Sudah sampai 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 Alvin Mukil Alvin Alvin ngapain naik kuda Alvin Mendaki kuda Mendaki kuda And then Bismillah Menaiki kuda Menaiki kuda Om Jawa ini Ngapain Gue disuruh megang lagi sendiri Cuman tali itu pake tali tambang yang ini Tidak 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 Dibaitu hal jalan kaki Jadi naik kuda Mendingan Kalo naik Tapi kalo naik Adalah Setelah sub indo by broth3rmax